Rekrut pembagaan pemerintah kalau perjanjian kerja WES dimulai. Nengkudut pemerintah sempat nyedia 0514 formasi P3K. Soka jumlah kuota P3K, jumlah kuota kanggut tenaga pendidik utawa guru sejumlah patang atau seolas, tenaga kesehatan wolong puluh wolong, dan tenaga teknis sejumlah lima olas. Kanggut tenaga pendidik WES dibuka wiwet akhir sasi wingi, sedangkan tenaga kesehatan lagi dibuka setu wingi. Kepala Dinas BKPP Kudus ngomong, kanggut tenaga pendidik utawa guru di prioritasnya kanggut pasing kred tahun wingi, sedangkan kanggut tenaga kesehatan peserta diwajib nowes terdaftar neng sistem data sumber daya manusia kesehatan. Sawotoroiku kanggut tenaga teknis karo kuota lima olas, penerimaan P3K iso dimeluni soko warga non-kudus. Kota seluruhnya ada 414, yang untuk formasi guru itu ada 411, penerimaan Kesehatan 88, untuk tenaga teknis layan 12. Kita yang sudah diumumkan itu untuk penerimaan guru, yang 411, sudah menyusul kemarin, hari Sabtu, itu untuk kesehatan. Nah, yang untuk guru, 411, itu asalnya dari yang sudah passing grade di 2021, 411, kemudian yang penerimaan kesehatan, 88 itu nanti bisa untuk melaksanakan seleksi, sesuai dengan schedule-nya, berasal dari data SIS SDMK, jadi milik dari Kementerian Kesehatan yang sudah diperimitasi beberapa bulan yang lalu. Untuk tenaga teknisnya, menunggu petunjuk dari PENPAN dan PKN. Tapi tetap nanti begitu ada petunjuk dari pusat, akan segera kami umumkan. Di Tambano Putu, tambahan tenaga P3K di Harapno nambah kekurangan tenaga pegawai ning lingkup pemerintahan kudus.